Perwira satu orang, bintara dua orang, ketiga orang ini punya hubungan. Jadi memang untuk melakukan pengungkapan kasus, kemudian kita merangkai peristiwanya agar mendapatkan keterangan atau petunjuk yang tepat. Salah satunya kita laksanakan peran rekonstruksi, di mana peran rekonstruksi yang kita laksanakan ini ada di dua tempat. Pertama, di TKP memang dilaksanakan itu pada saat peran rekonstruksi untuk melihat bagaimana pada saat peristiwa kejadian dan juga ada peristiwa setelah kejadian. Dan ada lagi di TKP Pecelele, karena TKP Pecelele ini merupakan TKP di mana ada pertemuan antara tersangka. Nah, sehingga kita mengambil peran rekonstruksi untuk melihat peristiwa yang terjadi di kondisi tersebut. Di mana memang dari peristiwa di TKP Pecelele dan TKP kejadian, ini akhirnya ada keterkaitan, karena apa yang dibicarakan di TKP Pecelele itu akhirnya memang dilaksanakan di TKP kejadian. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP satu hari setelah kejadian. Di mana ada lima orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini, masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik. Malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya. Di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya, malah lima orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Itu siapa bang yang melakukan itu? Jadi memang di, yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira satu orang, bintara dua orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Berarti bisa dibilang tiga orang anggota polisi? Tiga orang anggota polisi. Semua sedang dilakukan pemeriksaan semuanya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan. Apakah yang bersangkutan ini, pertama mungkin apakah menyalahi prosedur? Kemudian yang kedua, apakah memang yang bersangkutan ini mempunyai kesalahan sesuai dengan disiplin atau pada etik polisi? Karena memang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak tepat sebagai anggota polisi yang tidak proporsional? Ataukah yang bersangkutan melanggar pidana? Nanti sebuah ini akan kita lakukan. Fakta yang akan menunjukkan apa yang menjadi aspek kekeliruan daripada orang-orang yang, lima orang yang masuk ke dalam TKP. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.